Intro Brigade Al-Qasam terlibat bentrok sengit dengan tentara pendudukan Israel atau IDF di sebelah barat Kem Jabalia, utara calur Gaza. Brigade Al-Qasam terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di sebelah barat Kem Jabalia, utara calur Gaza. Baku tembak pun bahkan tidak dapat dihindarkan. Selain itu, Brigade Al-Qasam juga meledakan satu persatu tank IDF. Dengan teriak takbir, perlawanan langsung meluncurkan serangan yang menyebabkan tank militer rezim Zionis hancur. Video penyergapan tersebut diunggah Brigade Al-Qasam di Telegram pada Minggu 20 Oktober 2024. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan dua pasien di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara meninggal dunia dalam pengepungan oleh pasukan Israel di sekitar fasilitas tersebut pada Sabtu 19 Oktober 2024. Para pejabat Kesehatan Gaza menyebut pasukan Israel telah mengepung dan menembaki Rumah Sakit Indonesia di kota Belahia sejak subuh. Selang beberapa waktu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan dua pasien di Rumah Sakit Indonesia di Gaza telah meninggal dunia dan menyalahkan pengepungan militer Israel. Kementerian Kesehatan tidak memberikan rincian mengenai kedua pasien tersebut, penyakit yang diderita atau penyebab pasti kematian mereka. Kementerian tersebut juga menuduh militer Israel melakukan pengepungan terhadap rumah sakit-rumah sakit di Gaza Utara sejak tengah malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kementerian Kesehatan 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!